Dalam empat tahun ke depan, para lulusan dari Sibet Kesehatan di Jakarta, dia selain memiliki kemampuan di bidang yang dia minati, juga akan meninggalkan dengan kemampuan kompetensi di bidang teknologi industri 4.0, seperti internet optik, artificial intelligence, kemudian IT, informasi teknologi, teknologi medical, mechanical electrical, kemudian juga beberapa teknologi baru yang mungkin dia akan bisa dengan cepat beradaptasi terhadap banyak perubahan. Perubahan yang akan diadaptasi oleh perusahaan, karena kita tahu bahwa perubahan terjadi secara mendadak, tidak terduga dan kompleks. Itu membutuhkan kemampuan yang adaptif di dalam mengatasi mata-mata yang ada. Dengan melalui kurikuler di Sibet Akademi, maka kemampuan di dalam komunikasi, kolaborasi, ber-critical thinking, creative thinking, dan memahami kebutuhan orang lain dan juga kemampuan untuk komputasi akan meningkat. Dan itu akan menjadikan dia seorang lulusan yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan. Sibet Akademi itu adalah sesuatu bentuk kegiatan penguatan kurikulum dalam bentuk kompetensi tertentu. Jadi ada yang kita sebutkan Institut Robotik Akademi, Institut Internet of Things Akademi, Institut Artificial Intelligence Akademi, Institut Mechanical Electrical Technology Akademi, itu merupakan akademi yang memberikan satu kegiatan training, suatu kegiatan yang lebih bersifat praktis di dalam memperkuat pemahaman mahasiswa, baik dari sisi keterampil maupun pengetahuan pada bidang-bidang tertentu. Karena kita ketahui bahwa teknologi ini akan merambah ke semua kegiatan, termasuk banyak big data, itu juga akan mereka pelajari di Information Technology Akademi. Ini menjadi kunci ke depan, karena kemampuan di dalam kolaborasi komunikasi, kemudian teamwork, itu tidak mungkin dibentuk melalui kelas-kelas. Tapi dia harus dilakukan melalui satu kegiatan popular, yang terstruktur mulai dari sejak dia masuk sampai dia lulus. Jadi akademi ini akan dia ambil atau dia bisa ikuti sejak dia mulai masuk ke institut dan sampai dia lulus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai 2023 Insya Allah akan bergembang terus Setiap tahun akan ada penambahan Dalam bentuk nota Kesepakatan dan kesepahaman